7 orang yang ditangkap BNN dari kediaman Raffi Ahmad dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Sementara satu sesangka akan diumumkan hari ini. Hakim pengadilan tinggi dan dokter spesialis di bekuk polisi karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Ujuk rasa di KPUD Jawa Barat ricu mahasiswa aduk pukul dengan polisi. Selamat pagi pemirsa, redaksi pagi kembali hadir dengan informasi teraktual untuk Anda. Dan informasi pertama kita mulai dari 17 orang yang diperiksa terkait pesta narkoba di kediaman artis Raffi Ahmad. 7 diantaranya dinyatakan positif. Dua orang baru diketahui hasilnya tes urinnya pada Senin sore dan positif mengandung zat narkotika jenis baru, Katinon, yang diproduksi di luar negeri. Setelah memeriksa 17 orang, dua orang kembali dinyatakan positif menggunakan narkotika. Dari tes urin, pria berinisial R dan RJ ditemukan narkotika jenis KT-Kon, bahan prekusor yang dicampurkan bubuk ekstasi. Dua orang positif menggunakan ganja, dua menggunakan ekstasi, satu menggunakan ganja serta ekstasi. Sementara dua lainnya positif menggunakan katekol, yakni zat narkotika baru yang masih dalam pemeriksaan tim laboratorium BNR. Ketujuh orang yakni berinisial K, M, MF, W, J, RJ, dan R yang berprofesi sebagai pekerja seni. Pemeriksaan ke-17 orang dari rumah Rafi Ahmad dilakukan tim ahli terdiri dari dokter, psikiater, serta psikolog. Sementara untuk menetapkan status hukum ke-17 orang ini, BNR masih melakukan proses penyidikan. Sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009, penyidikan dilakukan dalam waktu 3x24 jam dan dapat diperpanjang kembali 3x24 jam. Status Rafi Ahmad dan kawan-kawannya baru akan ditetapkan pada selasa ini. Keluarga artis dan presenter ini silih berganti mendatangi kantor badan narkotika nasional. Ibunda Rafi Ahmad memilih bungkam saat ditanya terkait keterlibatan anaknya. Sementara keluarga Wanda Hamidah mengaku optimis jika Wanda hanyalah korban jebakan pihak tidak bertanggung jawab. Keluarga yakin Wanda tidak pernah berhubungan dengan masalah narkoba. Proses pemeriksaan Rafi CS memang belum berakhir. Usai tes urin, ke-17 orang akan menjalani tes rambut dan tes darah. Selanjutnya adalah tahap rehabilitasi bagi spesimen yang terbukti menggunakan narkoba. BNR masih merasakan pemeriksaan secara mendalam kepada masing-masing orang yang berada di lokasi tersebut. Dan sampai saat ini, sekali lagi, belum ada yang pulang ke rumahnya masing-masing. Rafi dan kawan-kawannya masih harus bersabar menjalani rangkaian pemeriksaan. Dua linting ganja dan butir-butir kapsul yang ditemukan di kediamannya akan menjadi bukti yang harus dipertanggung jawabkan. Tim Liputan telah setuju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!